Oke ini tadi hasil dari proses pengikiran Kurang lebih Hasilnya seperti ini Tinggal dirapihkan saja lagi Dan jangan lupa untuk lebarnya Agar kurang lebih sesuai dengan Panjang dari atau lebar dari Per tersebut Nah jika kita coba pasangkan Yang perlu kalian perhatikan adalah lubang Yang menjadi acuan Nah disini jika kalian lihat Lubang tersebut pas jatuhnya Dengan FRP yang ada di bawahnya Nah proses ini untuk apa? Untuk mempermudah kita dalam membuat Jalur gerak dari Sliding dampernya Nanti akan diposisikan disini Oke Nah jalur gerak tersebut Cara membuatnya sangat mudah Yang perlu kalian lakukan adalah Membaut Kedua FRP ini Lantas kita tinggal mengebor saja Bagian ini Dan nanti kita buat Jalur seperti ini Tinggal kita routing Atau router Dan kita ratakan lagi dengan kikir Oke Oke berikut ini Setelah saya lubangi Bagian part FRP FRP yang bergerak Jadi Istilahnya tadi ya Ini static Static part Dan ini moving part Atau bagian yang bergerak Ini bagian yang diam Nah bagian yang bergerak tadi Sudah saya lubangi Pada bagian Sisi kiri dan kanannya Kita butuh membuat Jalur lintasan bergerak Seperti ini Sehingga kita akan Buat lubang lagi disini Kira-kira satu lubang Di sebelah kiri Dan sebelah kanannya Begitu juga dengan Bagian sisi kanan Jadi nanti Ini dapat bergerak Seperti ini Oke kita lanjutkan ya Ada baiknya Memberi tanda Dengan masking tape Jika kalian ragu Atau takut Hasilnya akan miring Oke ini tadi Setelah saya tandai Dengan masking tape Lalu saya lubangi Di sisi kiri dan kanan Lalu saya ratakan lubangnya Dan sekarang Yang akan kita lakukan adalah Mengikir bagian Penampangnya Agar Garisnya lurus Dan Rapi Oke ini tadi Setelah saya kikir rata Kurang lebih hasilnya Seperti ini Nah Pada poin ini Kita dapat menambahkan Pusing Seperti ini Untuk nanti Kita jadikan sebagai dudukan Jadi nanti ini masuk ke sini Masuk ke sini Dan nanti bagian Penahannya Akan diposisikan di atasnya Untuk saat ini Saat ini kita coba Dengan menggunakan baut Tanpa busing terlebih dahulu Untuk kita lihat apakah Mekanismenya berhasil Pemasangannya kira-kira nanti seperti ini Oke kita lihat apakah bisa bergerak atau tidak Ternyata bergerak Jadi konsepnya seperti ini kira-kira Nah dari poin ini Terserah kalian Bagaimana kalian Mereinforce Atau memperkokoh Sliding damper ini Lalu bagaimana kalian Memasangkannya ke Dan chasis Kita lanjutkan Sampai bagian ini selesai Oke kita akan Lihat lebih jelas lagi Bagaimana mekanismenya Begerja Untuk sliding damper ini Jadi disini Saya sudah pasangkan dudukan Atau Busing Untuk membantu Proses slidingnya Agar FRB nya Tidak terkikis Nah selanjutnya Dudukan Stationary Atau Atau Dudukan Statis yang tidak bergerak Yang sudah saya pasangkan Per Kita tinggal pasangkan saja Di bagian atasnya Dengan terlebih dahulu Kita telah melubangi Bagian Yang disini Dengan ukuran Sesuai dengan Busing yang ada Sebelumnya Kita tidak perlukan bagian ini Jadi akan kita potong Seperti ini Selanjutnya Untuk bagian dasarnya Kita pasangkan Pada FRB multi setting Stay rear Seperti ini Kita pasangkan Pada lubang Paling dalam Karena posisinya harus Semepet mungkin Dengan bagian bumper Dari chassis Sepertu Ini nanti akan kita pasangkan Disini Seperti ini Oke kita coba Pasangkan ini terlebih dahulu Dengan kita pasang Lock nut Pada bagian atasnya Agar tidak bergerak Oke Ini semua Bagiannya Sudah saya Pasang jadi satu Tadi ada Tadi ada sedikit Quick fix Yang harus saya jelaskan lagi Jadi tadi Jika kalian perhatikan Sebelumnya Pemasangan Busing Bagian yang lebar Ada di bawah Agar Pemasangannya Di balik Itu kenapa Agar bagian Dasar dari FRP lebar ini Bersentuhan langsung Dengan Dudukan Yang akan kita pasangkan Ke chasis Nah Tujuannya apa Tujuannya agar FRP tersebut Tidak bergerak Ke atas Dan ke bawah Seperti ini Oke kita pasangkan Lock nutnya Jangan lupa Setelah sebelumnya Tadi Kalian potong Bagian-bagian Yang perlu dipotong Lantas Kalian bersihkan Permukaan Masing-masing FRP Dan jangan lupa Membubuhkan Sliding Damper grease Disini saya menggunakan Friction Damper Soft Atau bisa kalian gunakan Jenis grease lain Tidak masalah Itu saja Tips dan tutorial Dari saya Singkat Dan Di luar sana Banyak sekali Tutorial lain Yang pasti sangat berguna Juga untuk kalian Tapi yang saya buat ini Saya rasa Yang paling sederhana Tidak perlu peralatan Yang mahal Atau canggih Untuk Memotong Dan melakukan Proses pembuatannya Akan tetapi Silahkan Jika kalian Ingin membuat Dengan versi lain Lakukan Dengan kreativitas Kalian masing-masing Nah itu saja Jangan lupa subscribe Dan untuk Berikutnya Saya akan coba Lakukan Jenis lain Dari sliding Damper FRP Untuk itu Stay tune Dan Kita ketemu lagi Di episode selanjutnya Terima kasih Oke Oke ini tadi Penyempurnaan singkat Quick tips saja Karena saya menggunakan FRP High grade Front Wide plate Untuk bagian depan Dan saya gunakan Untuk sliding damper Maka yang perlu kita Perhatikan adalah Pemasangan pada Chasisnya Nah tadi Jika kalian lihat Di foto sebelumnya Bagian ini untuk Wide plate itu Sangat menonjol ke depan Itu mencegah saya Untuk memasang Bagian rem depannya Jadi Untuk mengatasi itu Ini kita lepas Lalu kita amplas Kedua Bagian ujung depannya ini Barulah kita dapat Memasangkan Rem Di posisi yang benar Nah begitu juga Untuk bagian belakang Seperti yang saya sebutkan Sebelumnya Di amplas tipis Agar Fungsi damper Dapat berfungsi Itu saja Tip singkat dari saya Selanjutnya Kembangkan Sesuai dengan Kreativitas kalian Thank you Terima kasih telah menonton